Kegiatan POJATIGA, Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, dalam mewujudkan Aku Hatinya PKK. Kegiatan POJATIGA meliputi pangan, sandal, perumahan, dan tata laksana rumah tangga dengan program unggulan Aku Hatinya PKK. Kegiatan POJATIGA, Tim Penggerak PKK. Rapa berkurimu, beradaskan Pancasila, dan undang-undang dasar empat lima. Sucikan tiapu, kuatkan imamu, bersatulah terus maju. Sucikan tiapu, kuatkan imamu, ikhlas dalam bangun, bangun-bangun, bangun-bangun, Indonesia ku. Nagari Salimpek terletak di Kecamatan Lembah Gumanti yang berjarak kurang lebih 36 km ke arah selatan Kabupaten Solo. Nagari ini dikenal sebagai sentra hortikultura dengan pesona alamnya yang indah dan udaranya yang sejuk. Penduduknya berjumlah sebanyak 7.971 jiwa yang terdiri atas 2.274 kakak dengan 99 kelompok dasar wisma. Pokja 3 Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek dalam mewujudkan program Aku Hatinya PKK melakukan kegiatan meliputi pembinaan secara bercenjang oleh Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembah Gumanti, dan Tim Penggerak PKK Nagari dalam membina kelompok PKK Jorong dan kadar-kadar pangan. Di samping itu terdapat juga pembinaan kadar pangan dan pemberian bantuan oleh SKPD terkait diantaranya Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Nelly Zulfikar, Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti untuk mewujudkan Aku Hatinya PKK, Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek mempunyai inovasi betah di rumah, yaitu benahi dan tata halaman rumah masing-masing. Saya mengajak semua masyarakat Nagari Salimpek melalui kadar-kadar yang ada untuk dapat melaksanakan inovasi ini, sehingga terwujud halaman sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek memiliki inovasi yang disebut dengan betah di rumah, yaitu benahi dan tata halaman rumah masing-masing. Melalui inovasi ini, Tim Penggerak PKK Nagari Salimpek mengajak semua warga untuk membedah halaman rumah dengan membenahi dan menata halaman rumah masing-masing. Benahi tanaman yang rusak dan mati, lalu mengganti dengan tanaman yang baru. Menata tanaman sesuai dengan fungsinya, menjadikan halaman sebagai sumber protein hewani keluarga, sehingga terwujudlah halaman sebagai pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang berasal dari protein hewani, masyarakat Nagari Salimpek mengusahakan budidaya ternak unggas, budidaya ikan resirkulasi, budidaya ikan kolam terpal, dan budidaya ikan dalam embak yang dikenal dengan budik damber. Budik damber ini merupakan teknik budidaya ikan ramah tingkungan yang memadukan antara ikan dan sayuran. Halaman sebagai pemenuhan pangan dan gizi keluarga, sehingga dapat menjaga ketahanan pangan keluarga, dapat menekan angka stunting, dapat menghemat pengeluaran, dan juga dapat sebagai sumber pendapatan keluarga. Saya betah di rumah. Saya betah di rumah. Saya betah di rumah. Saya, M. Susri Eka Putri, Ketua Dasar Wisma Bugen Fil 11. Kami betah di rumah. Benahi dan tata halaman rumah. Saya, Nyonya Yosi Zaitul Ikhlas, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Mari kita manfaatkan lahan pekarangan kita sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Tanamlah toga sebagai sumber obat keluarga. Tanam tadaga sebagai sumber bahan dapur keluarga. Budidayakan ikan dan ungas sebagai sumber protein. Tanamlah buah sebagai sumber vitamin. Dan jangan lupa tanam bunga untuk keindahannya. Saya, Emiko EPRD Asda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, mengajak masyarakat Kabupaten Solo melalui Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Nagari, dan semua kader. Mari kita manfaatkan lahan pekarangan rumah. Jadikan halaman sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Berikan asupan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman kepada keluarga. Kita manfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Dengan menjaga ketahanan pangan keluarga, kita tekan angka stunting. Semua dimulai dari rumah kita masing-masing. Amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Kukuh, hatinya PKK, amalkan dan kukuhkan, halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Poka 3, oke! Terima kasih telah menonton!